Pemerintah DPD RI Gerak Cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan, pelanggaran, dan kecurangan pemilu 2024. Langkah DPD pun dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR terkait rencana hak angket kecurangan pemilu 2024. DPD RI Gerak Cepat untuk melakukan hak angket. Pembentukan pansus ini telah disepakati DPD dalam sidang paripurna DPD RI ke-9, masa sidang 4, tahun sidang 2023-2024, yang dipimpin langsung Ketua DPD Lanyala Mataliti. Sementara itu dalam rapat paripurna DPR RI ke-13, masa persidangan 4 di gedung DPR RI Senayang. Sejumlah anggota dewan dari PKS, PKB, dan PDI Perjuangan mengusulkan penggunaan hak tersebut. Namun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko belum menjelaskan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan karena pengajuan hak angket ada mekanismenya. Kini publik pun bertanya, seberapa kuat pansus yang dibuat DPD terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 bisa berdampak terhadap hasil pemilu 2024. Terlepas dari hal tersebut, langkah DPD pun kini dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR. Tim Liputan Ayus melaporkan.